Masyarakat pesisir perairan Tanjung Limbung Bento rame-rame mendatangi Markas Satpol Air Polres Bangka Barat untuk mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 pada Kamis 17 Maret 2022. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat pesisir yang didominasi peranelayan ini mendapatkan 1 liter minyak goreng secara gratis setelah berpartisipasi dalam vaksinasi. Kegiatan vaksin COVID-19 yang digelar oleh Polres Bangka Barat di Markas Satpol Air yang terletak di Jalan Tangki Minyak Muntok diserbu oleh masyarakat pesisir perairan Tanjung Limbung. Gerai vaksin ini sengaja menyediakan kebutuhan sembako masyarakat seperti minyak goreng, gula, beras, dan lain-lain untuk menarik minat masyarakat, terutama masyarakat pesisir perairan Tanjung Limbung yang belum melakukan vaksinasi COVID-19. Kali ini, pihak Polres Bangka Barat menyediakan sebanyak 400 paket sembako yang diberikan secara gratis kepada masyarakat pesisir yang ikut vaksinasi. Polres Bangka Barat di Markas Satpol Air mengadakan vaksinasi, dengan vaksinasi lain juga terlibat dari 1, 2, 3 vaksinasi, mungkin juga kita mengadakan sembako, atau memberikan sembako yang akan menjadi lain. Semakonya apa ya disini? Minyak goreng apa? Sementara itu, Sulastri salah satu warga setempat yang datang ke gerai vaksin, mengaku senang bisa mendapatkan minyak goreng sekaligus diberikan suntik vaksin. Berdasarkan data dari Satgas COVID-19 Bangka Barat, Perabu 16 Maret 2022, telah ada sebanyak 6.250 warga Kabupaten Bangka Barat yang telah diberikan suntik vaksin COVID-19 tahap ketiga atau vaksin booster. Dari Kabupaten Bangka Barat, Bangka Blitung Rizky Ramadhani, AI News melaporkan.